Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Arief Wasik kali ini saya akan bayar pajak PW Kombi ini karena sudah telat, ini dari bulan 9 kemarin ternyata dan hari ini kita akan bayar pajak PW Kombi-nya di Samzat, Bantul lokasinya tidak jauh dari rumah sudah lihat ini SDNK nya ternyata bulan 9 kemarin September tanggal 23 saya kelupaan bayar dan hari ini kita bayar pajaknya langsung aja kita ke samsat seperti terus ya guys untuk sarannya cuma SDNK asli dan kartu KTP karena ini atas nama saya sendiri jadi tinggal drive-thru nanti mudah-mudahan cepat langsung aja kita kesana pakai lagi maskernya selamat menikmati ya guys kita menuju ke kantor samsat bantul lokasinya enggak terlalu jauh dari rumah kita bayar pajak pw kombinya dan ini udah telat cuma telat sebulan sih nanti kita lihat dendanya apa aja dan enggak banyak ya kebetulan ini pw kombinya udah atas nama saya sendiri jadi lebih enak tinggal bawa unitnya bawa kartu KTP saya bawa SNK asli nanti tinggal drive-thru aja jadi nggak ada biaya-biaya lain-lain ya ini pw kombinya udah beberapa bulan nggak saya pakai kebetulan masih kotor ini nggak apa-apa kemarin saya ingat bulan sembilan itu karena lihat video yang kemarin ternyata kelupaan bulan sembilan pajaknya ya meskipun ini mobil tua kita harus taat pajak juga ya guys untuk pajak kendalaan harus kita bayar biar lebih pede juga kalau di jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kebetulan samsat bandul cuma dekat dari lokasi rumah saya cuma 10 menitan dari rumah cukup dekat Oke gitu ya teman teman ini kita udah hampir sampai di kantor Samsat nah itu dia kantornya, kita langsung masuk aja oh lanjut oh lanjut panah kedua belok kanan guys kita coba drive through nah ini dia kita belok kanan permisi bu mau perpanjangan tahunan ini syaratnya STNK asli dan KTP ini mbak ya ini kita baru bayar pajaknya oh iya biayanya 385 guys ini mbak lumayan membantu untuk drive through ini gak usah antri panjang 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 ya kita tunggu proses pencetakan STNK nya kayaknya gak lama cuma berapa menit ini kita masuk di loket drive through di pendaftaran kendaraan perkas oh iya udah ini ya mbak ya terima kasih mbak ya ini udah kita maju dulu kita cek perkasnya ya kita berhenti dulu disini kita cek bergasnya ini KTP saya udah dikembalikan ini untuk STNK nya udah diperpanjang oh ini bayar pajaknya PKP 204.800 dan untuk jajah-jajahnya 143 karena ini udah telat sebulan kena sanksi 35.000 aja jadi totalnya 382.000 cukup murah untuk kendaraan VW tahun tua murah harus kita bayar pajaknya cuma seharga pajak motor baru mantap lanjut kita langsung pulang untuk pembayaran drive-thru cukup cepat kayak orang parkir aja cuma berapa menit udah jadi mantap samsat bantu memang jels yuk kita pulang selamat menikmati selamat menikmati ya teman-teman itu tadi proses pembayaran pajak tahunan VW kombi tahun 69 milik saya ini kebetulan telat sebulan dan hari ini kita bayar gak habis banyak cuma habis 380.000an itu pun udah kena denda jajah-jajah sebesar 35.000 harusnya sekitar 350-an aja kebetulan ini udah atas nama saya sendiri jadi enak kita bisa sistem drive-thru kayak orang parkir aja cukup cepat cuma berapa menit langsung jadi langsung di cetak SNK barunya meskipun ini mobil tua harus kita taat bayar pajaknya biar on terus biar enak di jalan juga ya sekian dulu Sobat Klasik menaik video kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman terima kasih sudah tonton video ini jika suka dengan tayangan ini klik like jangan lupa juga subscribe terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe untuk yang belum silahkan subscribe terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax